Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali lagi di Hasanah Trans7 Kita lanjut lagi Tanya Hasanah bersama dengan Ustazah Aini Nah Ustazah, ini kan ada sebuah sunnah juga lah gitu ya Bil Walidaini Bil Walidaini namanya ya Kita ber... Bil Walidaini Bil Walidaini Yaitu kita taat kepada orang tua atau membahagiakan orang tua begitu ya Nah ini ada satu permintaan misalkan dari orang tua Untuk menjodohkan kita dengan pilihan orang tua Nah, ini gimana nih Kalau kita nolak kita jadi gak taat orang tua Atau mungkin bisa menyakiti hati orang tua Tidak menyenangkan hati orang tua Nah, tapi kalau kita ambil Kita gak suka misalnya sama pria yang sedang dijodohkan sama kita Itu bagaimana itu? Apalagi kalau udah naksir yang lain ya Nah, gawat kan Itu bagaimana memposisikan diri kita kalau menghadapi situasi seperti itu Nah, pertanyaannya nih Ada yang masih single gak, Bu? Ya, Masya Allah Nah, Ibu nih Kalau misalnya dijodohin sama orang tua Nah, kata orang tuanya Neng, nanti gak usah cari-cari Udah emak siapin Ini orangnya Gitu kan Kira-kira Kira-kira nih Mbaknya bersedia apa gak? Tergantung sih Tergantung Tergantung Dimana-mana orang jawabnya gak mau Rumahnya gimana? Kalau rumahnya dimenteng mau kali Tergantung apanya nih Mbak? Ya, saya lihat dulu Maksudnya pengen tahu Ahlaknya tuh kayak gimana sih? Ahlaknya Yang sesuai seperti Alaknya Rasulullah Maka kata Nabi Kha'irukum Kha'irukum li ahlihi Wa ana Kha'irukum li ahli Sebaik-baiknya kalian Kata Nabi Kepada para suami Sebaik-baiknya kalian Adalah yang paling baik Kepada istri kalian Dan orang yang paling baik Terhadap istrinya Adalah aku Kata Nabi Nah, jadi Ya emang harus nyari yang Seperti Nabi Nah, pertanyaannya Kalau kita ini berposisi Sebagai seorang gadis Boleh gak sih Kita dipaksa oleh orang tua Nah, tadi kata Haditha kan Kalau menolak Nanti Enggak birul walidain Padahal Allah sendiri Memfirmankan kepada kita Wabil walidaini ihsana Dan berbuat baiklah Kepada orang tua Ya kan Tapi kalau misalnya Kita menerima Kita jadi merasa Terzolimi Ya kan Dipaksa Jadi gak ikhlas menerima Ketaatan terhadap orang tua Nah, bagaimana ini Begini Selama perintah Dari orang tua itu Tidak menzolimi kita Dan tidak ada unsur Maksiat kepada Allah Dan Nabi-Nya Maka sebisa mungkin Kita Tunaikan Kita laksanakan Tapi pertanyaannya Memaksa anak perempuan Untuk menikah Tanpa persetujuan Ini Maksiat atau bukan Orang tua Maksa anak Itu maksiat atau bukan Kalau misalnya begini Menurut orang tuanya Ini pilihan yang terbaik Tapi kan kadang-kadang Namanya anak Sesuai dengan perasaan Ya kan Misalnya Misalnya sebetulnya Secara ahlak baik Tapi karena baru Pertama kali ngelihat Mohon maaf Mungkin wajahnya kurang ganteng Gitu kan Gimana Padahal orang tuanya Ini udah memilihkan Yang terbaik Menurut orang tua Baik Jadi begini Rasulullah sendiri mengatakan Wa la tungkahu Wa la tungkahu albikru Hatta tustadhan Janganlah seorang wali Menikahkan anak perempunya Masih gadis Kecuali setelah Dimintai izinnya Nih Perintahnya Nabi Berarti kalau ada orang tuanya Memaksa kehendaknya Tanpa mengajak anaknya Untuk bermusyawarah Ini bermaksiat sama Nabi Berarti dia melanggar Apa kata Nabi La tungkahu albikru Hatta tustadhan Kemudian kata Nabi Wa iznuha sukutuha Dan izin dari anak perempuannya ini Adalah Diamnya Berarti kan harus dimintai izinnya Jadi di masa Nabi Orang perempuan Kalau ditawarin Kamu mau nikah Gak sama dia Diam bu Diam Senyum Gitu ya Beda sama orang sekarang Mau Intinya Rasulullah salallahu alaihi salam Memerintahkan kepada para wali Kepada para ayah Agar anak perempuannya Dimintai pendapatnya Dimusyawarahkan Jikapun ternyata Anak perempuannya punya alasan Mohon maaf pak Dia begini-begini Kalau alasan dari si anak perempuan ini Masuk akal Maka si ayah tetap harus mempertimbangkan Pertama misalnya urusan Kemapanan Ini syarih Menolak seseorang Untuk jadi suami Karena kurang Kita tidak Yakin bahwa dia bisa menafkahi kita Ini syarihnya alasannya Kenapa? Karena nafkah adalah kewajiban utama Bagi seorang suami Maka ketika seorang ayah Atau si perempuan ini melihat Oh ternyata dia belum mampus Dari sisi finansial Maka ini syarih Tapi jangan sampai itu menjadi Alasan utama kita menolak seseorang Kalau semuanya sudah menunjang Dari misalnya Akhlaknya baik Agamanya baik Tanggung jawabnya luar biasa Rasa kepekaannya Semuanya 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 Udah oke Tinggal masalah nafkah doang Ya sudah lah Terima saja Ya kan? Kalau misalnya dia wanita yang soliha Gak masalah Gak dinafkahi bang Jiwa dan ragaku Milik engkau bang Ya misalnya Ada Allah ya kan? Ada Allah Insya Allah Insya Allah semuanya Akan Allah bukakan Rizki dari arah yang tidak akan disangka Sangka Insya Allah Jadi intinya Seorang ayah tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah Kecuali dimintai izin ya Dan seorang anak perempuan juga harus taat kepada ayahnya Selama perintah itu Tidak melanggar syariat dari Allah dan Rasulullah Tidak melanggar syariat dari Allah dan Rasulullah Tidak melanggar syariat dari Allah dan Rasulullah